dan anggota telah menerima atau memverifikasi administrasi calon panglima TNI dengan hasil bahwa kas administrasi calon panglima TNI dinyatakan lengkap. Ini Pak Agus menjadi dasar kita rapat, jadi lengkap dulu administrasi baru kita bisa memulai rapat. Tidak mungkin saya bacakan satu persatu, tapi saya akan bacakan sedikit. Yang pertama daftar ribut hidup, kopi nomor pokok wajib pajak NPWP, kopi kartu tetap penduduk, kopi kartu keluarga, laporan harta kekayaan penyelenggara LHKPN ke KPK tahun 2022 yang dilegalisir, surat pemberitahuan tahunan SPT pajak tahun 2022, surat keterangan sehat dari RSPAD Gatot Subroto. Mengambil sampel, satu untuk kutipan riwayat hidup, sudah di tangan kita ya, atas nama Bapak Agus Subianto. Saya tidak bacakan semua, tapi mungkin ini beberapa saya bacakan, lahir Bandung 5 Agustus tahun 1967, betul Bapak? Juga adalah akmil lulus tahun 1991. Ini mungkin di atas ada teman-teman angkatan 91 tadi yang... Penguasaan bahasa Inggris aktif, kemudian juga ada bahasa daerah, bahasa Sunda fasih, betul Pak Agus? Di sini disampaikan bahasa Sunda aktif. Kemudian, kenapa Pak? Sunda, sumuhun Pak. Kemudian, riwayat keluarga, sering juga ditanya. Nama ayah, Bapak Deddy Unari, nama ibu, ibu Cici, nama istri, ibu Evi, Sofia Indra, jumlah anak tiga, betul Pak? Atas nama Cangka Azana Jagat, Adlina Azani Ramadhani, Muhammad Azana Raya. Kemudian juga, ini yang dari KPK untuk laporan LHKPN, jadi sudah melapor tahun 2022, karena ini publik saya boleh sebutkan jumlahnya, yaitu Rp19.330.000.000 sekian-sekian. Kemudian juga untuk surat pajak, tadi saya sudah pegang, ini di mana? Surat pajak juga sudah melaporkan, NPWP juga sudah ada, jadi semua, ini surat SPT juga sudah. Jadi semua sudah lengkap, ini menjadi dasar kita untuk memulai rapat, dan kita akan buka rapat dengan sifat terbuka kalau disepakati dan calon panggung 5, supaya visi-misinya dapat diikuti oleh publik. Kemudian nanti jika dalam pendalaman fraksi dirasa ada yang perlu tutup sebagai kerahasiaan negara, maka rapat nanti bisa menyusul kita tutup. Dan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, rapat dengan pendapat umum, dengan calon panggung 5 TNI, resmi kita buka dengan sifat terbuka. Baik, kami bacakan juga untuk penjelasan mengenai kronologis sebelum fit-end per hari ini. RDPU Komisi 1 DPR RI dengan calon panggung 5 TNI pada hari ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan visi misi calon panggung 5 TNI. Hasil RDPU ini akan menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persetujuan terhadap calon panggung 5 TNI sebagaimana amanah pasal 17 ayat 1 nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara jungtuh pasal 13 ayat 2 undang 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia. Sebelum kami persilahkan kepada calon panggung 5 untuk menjelaskan visi misi, kami sampaikan beberapa hal terkait dengan calon panggung 5 TNI yang pertama, surat Presiden. Presiden telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR melalui surat nomor 57-10-223 tanggal 27 Oktober 2023 perihal pemberhentian dan pengangkatan panggung 5 TNI. B, rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tertanggal 8 November 2023 mendugaskan Komisi 1 DPR RI untuk membahas pemberhentian dan pengangkatan panggung 5 TNI serta melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPR RI. C, menindaklanjuti penugasan tersebut Komisi 1 mengadakan rapat intern Komisi 1 tanggal 9 November 2023 yang memutuskan untuk melaksanakan RDPU dengan calon panggung 5 TNI pada hari ini yaitu Senin 13 November 2022-2023 alat rangka penyampaian visi misi calon panggung 5 TNI. Ada pun mekanisme Bapak Ibu, mohon, kita sudah mau sebentar lagi mulai saya sampaikan sedikit saja sebelum kita berikan waktu ke calon panggung 5 mekanisme RDPU kita pada hari ini yaitu A, penyampaian visi misi ya kita mau mulai sebentar lagi jadi mohon tenang penyampaian resmi RDPU kita hari ini A, penyampaian visi misi oleh calon panggung 5 TNI dilaksanakan secara terbuka lokasi waktu kurang lebih 30 menit Bapak saya lihat di sini 10 lembar jadi silakan mengatur dengan maksimal waktu 30 menit B, pendalaman atau tanya jawab dari fraksi-fraksi diberikan alokasi kurang lebih 7 menit mohon juga untuk bisa tepat waktu di 7 menit dan mengatur jika memang ada sisanya boleh akuta fraksi atau paksi lainnya bertanya C, jawaban calon panggung 5 TNI terhadap pendalaman dari fraksi-fraksi diberikan alokasi 20 menit jadi itu kurang lebih mekanismenya kita persilahkan kepada yang terhormat calon panggung 5 TNI, Jenderal TNI, Agus Subianto, SEMSI untuk menyampaikan visi dan misinya sekali lagi mohon ruangan bisa tenang karena ini menyangkut penahanan kita ke depan silakan terima kasih Ibu Ketua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam om salasiasu nama budaya salam kebajikan yang terhormat dan yang saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Hafid yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Utut Adianto Bapak Sugiono Bapak Teku Ripki Harsa dan Bapak Abdul Haris Al-Mashhari saya hormati para Ketua Praksi Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI yang saya hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang karena atas rahmat dan karunianya kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada acara yang sangat penting ini kita patut bersyukur karena stabilitas keamanan di negara kita masih terkendali dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar bila kita melihat di belahan bumi yang lain saat ini mereka sedang hidup dalam situasi perang yang mencekam penuh dengan tekanan dan ribuan nyawa menjadi korban bahkan hingga saat ini perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir hal tersebut patut menjadi renungan kita bahwa konflik bersenjata dan perang terbuka dapat terjadi kapan saja dan dialami oleh negara manapun saksis pakem parabelum jika menginginkan perdamaian bersiap lahun perang ada gium di atas harus diingat kembali oleh semua komponen bangsa terutama kita yang berada di ruangan ini karena suatu sistem persyaratan dan pertahanan negara tidak dapat dibangun dalam waktu singkat setahun atau dua tahun tetapi harus direnakan dan disiapkan dalam jangka panjang apa yang kita bangun dan kekembangkan sekarang adalah untuk kesiapan pada satu atau dua dekade mendatang pimpinan rapat dan segenap anggota komisi satu yang saya hormati bagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia negara telah mengatur tugas dan kewajiban Panglima TNI yaitu memimpin segenap jajaran TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara sesuai konstitusi saya sebagai calon Panglima TNI berkomitmen akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh para Panglima sebelumnya dan program-programnya sebagaimana tertuang dalam rencana strategis TNI tahun 2020-2024 yang berpodang pada sasaran kegiatan prioritas nasional pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan rencana strategis Kemhan dan TNI tahun 2020-2024 dengan selalu mempertimbangkan secara seksama perkembangan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi dalam pandangan saya guna terlaksananya semua tugas TNI yang telah ditetapkan saya memiliki visi TNI yang prima yaitu TNI yang profesional responsif integratif modern dan adaptif dalam rangka membangun institusi TNI yang memiliki daya tahan dan daya gempur guna menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman gangguan hamatan dan tantangan yang akan membahayakan integritas bangsa dan negara untuk mewujudkan visi di atas saya akan menyampaikan beberapa misi seberikut pertama memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara kedua meningkatkan kemampuan rang yang responsif dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis tiga memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kepolisian, kementerian, dan lembaga dan komponen bangsa lainnya keempat mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kelima mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntunan tugas dan spektrum ancaman ketua dan seluruh yang menghubungi satu DPR RI yang saya hormati beberapa prioritas implementasi yang akan saya kerjakan yaitu prioritas implementasi dalam rangka memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI mengandung maksud bahwa TNI harus well trained atau dilatih dengan baik setiap satuan dan prajurit TNI harus memelihara dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam rangka pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI setiap prajurit harus memiliki kemahiran menembak dan bermanufar mempunyai naruri tempur yang ting dan selalu memelihara keterampilan bela diri yang handal sehingga kapanpun dibutuhkan akan siap melaksanakan tugas kemudian yang selanjutnya well equipped atau dilengkapi dengan baik pemenuhan alutsista yang modern perlengkapan perangkan dan satuan dengan mempertimbangkan tipologi daerah penugasan merupakan fokus pembinaan profesionalisme TNI well organized atau diorganisir dengan baik artinya bahwa pembinaan personil di jajaran TNI harus dilakukan berdasarkan merit system pemenuhan personil satuan-satuan TNI diisi prajurit dengan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi kompetensi dan kinerja yang handal selanjutnya well fight atau dibiayai dengan baik syukur alhamdulillah gaji prajurit TNI saat ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini tidak terlepas dari perhatian dan dukungan dari pimpinan dan bapak ibu seluruh anggota komisi satu yang terhormat untuk itu dengan tulus saya menyampaikan apreliasi dan penghargaan setinggi-tinggi namun demikian namun demikian berbagai tunjangan prajurit di daerah operasi masih perlu mendapatkan perhatian termasuk fasilitas perumahan medikan dan kesehatan yang layak juga diperlukan bagi prajurit dan keluarganya karena hal ini sangat berpengaruh pada moral dan semangat prajurit saat melaksanakan tugas sebagai tambahan terkait kesejahteraan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa atas semua jasa serta pengorbanan para pejuang dan senior TNI saya akan memberikan perhatian kepada para punawirawan dan warakawuri untuk prioritas implementasi dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI yang responsif terhadap setiap perkembangan lingkungan strategis beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama antara lain terkait potensi konflik di Laut Cina Selatan perlu peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna karena satuan tersebut memiliki peran vital untuk menciptakan detrend efek sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem penyataan dini kita atau early warning system untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua pendekatan smart power yang dengan kombinasi hard power soft power diplomasi militer mutlak dilakukan hard power melalui jaga tempur dalam rangka penegakan hukum soft power dengan mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua pendekatan soft power tersebut sepatutnya dilakukan secara bersama-sama bersinergi antara TNI dengan semua kementerian, lembaga, dan pendekatan terkait sedangkan diplomasi militer dilakukan mengikuti kegiatan langkah pertama atau pertukaran personil TNI dengan negara-negara di kawasan diplomasi militer ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antar prajid serta menciptakan persamaan pandangan tentang pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua kemudian berkaitan dengan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu sekaligus akan memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Pori dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama sehingga kelangsungan roda pemerintahan dan stabilitas politik tetap terdegak selanjutnya mengenai konflik horizontal saya akan lebih mengedepankan upaya untuk meredam poten komo yang ada dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI untuk mengoptimalkan kemampuan teritorial dalam rangka deteksi dini, cegah dini dan penanggulangan dini bersama aparat keamanan lainnya sedangkan untuk merespon banyaknya potensi bencana alam di negara kita TNI akan mengedepankan upaya preventif, mitigasi, dan kemampuan reaksi cepat di seluruh daerah rawan bencana tentunya kemampuan tersebut harus dilatih secara terus menerus namun demikian kita tidak bisa mengesampingkan perlunya pemenuhan perlengkapan penanggulan bencana yang memadai di setiap satuan TNI sehingga hasil yang dicapai akan lebih optimal pimpinan rakyat dan segenap anggota Komisi Satu yang saya hormati berangkat dari fenomena perang ke depan yang akan sangat bergantung pada teknologi maka beberapa program prioritas yang akan saya lakukan untuk memantapkan kemampuan TNI yang integratif yaitu pertama mengintegrasikan seluruh alutsisa TNI dalam sistem pertahanan terpadu melalui Network Centric Warfare System guna meningkatkan pertahanan negara termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara kebutuhan atas keterpaduan sistem berbasis jaringan dari berbagai keunggulan alutsisa ketiga matra TNI sudah merupakan kenistayaan kedua meningkatkan kemampuan dan mengintegrasikan satuan cyber TNI guna mendukung tugas pokok TNI khususnya mengantisipasi perang multidemonsional di dunia maya dan ketiga meningkatkan peran TNI bersama Polri dan kementerian atau lembaga secara integratif untuk menghadapi berbagai situasi konsigensi dalam rangka melaksanakan tugas keamanan dan keterlibatan masyarakat dalam rangka mengwujudkan percepatan modernisasi alutsisa di tubuh TNI maka pemanfaatan kemajuan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan informatika harus dilakukan secara terprogram serta berorientasi pada integrated based system yang merupakan sebuah sistem berbasis keterpaduan untuk menjamin adanya interoperabilitas seluruh matra dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tugas pokok TNI modernisasi alutsisa berbasis digital juga diperlukan sebagai kebutuhan untuk mendukung pengamanan jalur logistik maritim sebagai wujud kontribusi TNI dalam menyukseskan visi poros maritim dunia berikutnya TNI berkomitmen untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan produk dan mendukung pengembangan industri strategis pertahanan nasional menuju kemandirian alutsisa dengan memaksimalkan TOT atau alih teknologi dan TOK alih pengetahuan ke depan pengadaan alutsisa perlengkapan dan pelaratan di jajaran TNI harus berdasarkan pada kebutuhan satuan di mana prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip good governance semua pembangunan dan pengembangan sistem di lingkungan TNI harus diyakinkan akan memberi nilai tambah terhadap sumber daya yang sudah dimikir dan terakhir sebagai prioritas implementasi dalam wujudkan TNI yang adaptif sesuai tuntutan tugas dan spektrum ancaman maka saya akan mendorong peningkatan pembinaan teritorial sebagai salah satu fungsi utama TNI dalam rangka memberdayakan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara saya juga akan meningkatkan kemampuan TNI dalam identifikasi dan merespon secara cepat dan tepat setiap dinamika ancaman yang semakin konpleks dan multidimensional mulai dari satuan terkecil hingga di tingkat Mabes TNI lebih lanjut sebagai bagian dari aparatur negara TNI akan meningkatkan fleksibilitas pelaksanaan tugasnya baik sebagai ujung tombak dalam menjalankan peran sebagai alat pertahanan negara serta sebagai motor penggerak maupun elemen pendukung dalam membantu kementerian atau lembaga dan komponen bangsa lainnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nasional ketua dan seluruh anggota komisi satu yang saya hormati serta hadirin sekalian sebelum saya mengakhiri paparan tentang pandangan dan gagasan saya sebagai calon panglima TNI dapat saya simpulkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengawal NKRI penjaga persatuan dan kesatuan bangsa maka TNI harus prima apabila negara rakyat dan pemerintah nantinya memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk megang tampu pimpinan TNI maka dibawah kepimpinan saya selaku panglima TNI saya akan menekankan kepada seluruh rajurit untuk tidak sekali-kali melakukan arogansi serta tidak menyalahgunakan senjata dan munisi yang dapat melukai menyakiti hati rakyat TNI justru harus menjadi perisai dan pelindung rakyat karena siatinya TNI lahir dan tumbuh dari rakyat untuk rakyat bekerjalah dengan niat ibadah loyal, tulus, dan ikhlas akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim saya General TNI Agus Subianto siap melaksanakan tugas memenang dan tanggung jawab sebagai penglima TNI dan akan bekerja keras dengan segenap hati dan pikiran saya untuk membangun TNI dalam menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman tanangan hambatan dan gangguan demikian paparan saya atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam Om Santi 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 Om baik tidak sampai 30 menit kurang lebih 20 menit calon panglima tadi memaparkan dan yang terakhir ini memang khusus saya rasa dari komisi menekankan ini khususnya kepada seluruh prajurit TNI dan ini menjadi janji pak calon panglima karena sudah disampaikan di depan komisi satu dan di ruang terbuka karena ini rapat terbuka yang pertama kepada seluruh prajurit TNI tidak sekali-sekalinya boleh melakukan tindakan arogansi tidak menyalahgunakan senjata yang dapat melukai hati dan menyakiti rakyat dan harus menjadi perisai dan pelindung rakyat karena TNI lahir dan tumbuh dari rakyat untuk rakyat rasa itu amat penting selain poin-poin yang tadi sudah disampaikan kita akan lakukan pendalaman meskipun tadi memang sudah sangat kita akan dengarkan pendalaman ataupun respon di DPR saya terima kasih seperti untuk pembina untuk Ibu untuk tertutup dengan demikian kami mohon teman-teman pers untuk pendalaman kita akan lakukan tertutup saya ubah rapat yang terbuka dengan sifat tertutup terima kasih terima kasih terima kasih makanya di carinya pakai mata mas tidak tidak itu sudah sambungin tidak itu dari mic ke mic nah itu sambung itu sambung saya saya ucapkan terima kasih terima kasih kepada ketua para wakil dan seluruh anggota komisi satu semoga jabatan ini amanah untuk saya dan tentunya TNI siap untuk bermitra dengan komisi satu demikian terima kasih buku ketua baik terima kasih untuk press conference calon panglima beliau memang lebih banyak aksi daripada bicara ibu-ibu biasanya yang kurang panjang itu ibu-ibu tapi teman-teman tetap menunggu press con ya apa sudah cukup press con di sini di sini didampingi oleh pimpinan mungkin sebagaimana tradisi kita sama-sama hadapi media ini Pak calon panglima mari fotonya pimpinan foto bersama dulu pimpinan baik-baik foto-foto ayo sama-sama mohon berkenan Pak calon panglima terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.